Bismillahirrahmanirrahim Ini semua itu gak dengan palak kita ya Dengan pandangan mata kita Kita kira lihat, naik ke atas Lihat, naik ke atas Akhir lagi dengan palak kita ya begitu Itu hukumnya Hukumnya mako Begitu juga Mengikat daripada Lambutnya ataupun pakaiannya Apa namanya Dia punya pakaian Kokoh ataupun bukunak diikat Sebagian daripada tengahnya kecuali Dia mengikatnya itu dia yakin nanti waktu dia ruku, waktu dia sujud bakalan kelihatan aurotnya gak apa-apa itu itu gak apa-apa diikat, kayak misalkan di bagian kokoknya dia atau di kainnya dia kalau gak diikat disini tengahnya nih kalau dia gak ikat, nanti dia ruku kelihatan, gak apa-apa itu diikat atau misalkan bukena atau yang lainnya kalau misalkan dia khawatir terbuka daripada aurotnya itu gak apa-apa, kemudian juga dimakruhkan untuk meletakkan tangannya pada mulut, mari menjelaskan itu ya, itu juga hukumnya, hukumnya makruh kecuali di haja yang dimakruhkan itu bila haja lagi sholat begini ngapin kumis lah ya atau misalkan di main-main apa namanya, bibirnya dia agak ketelet, diklet-klet lagi sholat gitu, ya itu makruh hukumnya, atau meletakkan begini, tanpa dia menguap kalau dia menguap, gak apa-apa ya, apa-apa yang diperletakkan tangan kanan atau tangan kiri sebagai ulama membaguskan dengan tangan kiri tapi sebagai ulama itu bebas tangan kiri ataupun tangan, tangan kanan itu tidak dimakruhkan mau kita bersin ataupun menguap ya, kita tutup daripada mulut kita dengan tangan kita kemudian juga menguap jidat itu hukumnya makruh dan membenarkan daripada tempat sujud kita, kita benerin tempat sujud kita, ada yang gelombung atau ada sesuatu kotor misalkan kita lapin dulu baru kita sujud di situ itu hukumnya hukumnya makruh kemudian juga berdiri dengan satu kaki dan mendahulukan satu dengan kaki dengan yang lainnya atau dia menempelin kaki kanan dan gai kiri itu juga hukumnya makruh dan juga dimakruhkan untuk sholat menahan daripada kencing kita lagi mau kencing ya, kita tahan begitu juga menahan daripada buah air besar itu hukumnya makruh ya, kemudian juga menahan daripada daripada angin kentut dia tahan lagi mau sholat mau kentut nih ya, masuk angin paling kentut kentut aja dulu nih ya dalam keadaan seperti itu dimakruhkan dia untuk melaksanakan sholat karena yang demikian itu dapat menghilangkan daripada kehusuan kita kecuali waktunya udah mepet kalau waktunya masih luas itu lebih outdoor dia dia buang air ya, atau dia kentutin atau dia buang air kecil ataupun buang air besar kemudian juga dimakruhkan daripada melaksanakan sholat sedangkan hati kita itu mengarah ke arah tersebut contohnya apaan? makanan atau minuman kita lagi mau sholat dia nungguin tukang grep pada datang-datang pas lagi mau kormat tau-tau tintin apa namanya paketnya dia ada tuh atau misalkan dia beli di mana di gofood misalkan ada yang sampai lagi dari tadi nih kita tunggu-tunggu ini kita sholat akhirnya kita kepikiran makanan itu lebih outdoor makan ya lebih outdoor dia makan terlebih dahulu bukan di nyari dulu lapar banget nih oh nyari makan udah watak semua ya sholat dulu lebih outdoor ya sholat dulu lebih outdoor ketimbang dia nyari makanan dulu kecuali memang sudah jahis sudah tersedia ya makan lebih outdoor makruh sholat dalam keadaan hati kita ya tertuduh kepada daripada makanan tersebut itu hukumnya hukumnya makruh kemudian juga telah menjelaskan makruh juga untuk meludah di dalam daripada sholat nyikijah kemudian dimakruhkan juga sholat untuk mengelak pinggang wah memang ada yang melak pinggang begini kan begini dia begini ya kenapa begini ada uzur kenapa gitu ada uzur sakit dia pegangin perutnya dia ya apa-apa ya ya kalau ada uzur ditampak dengan adanya uzur kemudian juga terlalu menundukkan daripada palaknya dia tak kala dirukuk begitu yang palaknya dia waktu dirukuk ya yang orang ngeliatin daripada jari jemarinya dia wah gak lurus nih begini ini begini sunnah kita untuk mengarah ke tempat sudut kita dan makruh juga bagi seseorang untuk sholat nyender sholat nyender itu begini ya dia bertumpu pada tembok yang sekiranya temboknya jatuh dia jatuh itu dimakruhkan tapi kalau sekedar nempel yang sekiranya itu tembok jatuh dia gak jatuh cuman nempel aja emang dari emang softnya agak ke belakang begitu kalau dia agak maju yang ada dia kena daripada kaki yang di depannya dia maka dia nempel dengan tembok tapi senderan bertumpu nyenderin bebanin badan dia ke tembok itu hukumnya hukumnya makruh karena ada khilaf tentang sahnya daripada sholat tersebut ada yang mengatakan gak sah sholatnya tapi yang mau sama sah sholatnya tapi hukumnya hukumnya makruh kemudian juga dikatakan melebihi diadah jalsah istirahat ala gadri julus mena sajidatin duduk istirahat takkala dia sujud mau naik ke atas sunnah duduk dulu baru dia naik ke atas ada pun takbirnya mengucapkan Allahu Akbar dari dia mulai mengangkat kepalanya dia dari sujud naik ke atas mulai Allah duduk dulu kemudian langsung naik ke atas tanpa berhenti daripada takbirnya jangan Allahu Akbar ya nyambung Allahu Akbar ya itu daripada makruh daripada di dalam duduk istirahat melebihi melebihi ya terlalu panjang melebihi daripada duduk antara dua sujud duduk antara dua sujud lebih apa namanya duduknya dia lama duduk istirahat jadi lama seperti itu lebih daripada itu itu hukumnya makruh dan juga dimakruhkan juga memanjangkan tasyahud awal dikatakan dan meninggalkan daripada doa di dalam tasyahud akhir memanjangkan di dalam tasyahud awal makruh tapi meninggalkan doa di dalam tasyahud akhir hukumnya makruh yang dimakruhkan juga untuk membarengi daripada bacaan imam atau pekerjaannya disini katakan wa muqaran al-imam fil af'ad as-salah barengin imam dalam gerakan imam rukum Allahu Akbar Allahu Akbar juga bahkan imam belum sampai rukuk dia udah rukuk duluan ya nah itu kalau mendahulukan hukumnya haram tapi sholatnya gak batal atau rukun mendahului haram hukumnya tapi gak batal dan membarengi imam itu hukumnya makruh dapat mengurangi daripada ganjaran pahala sholatnya dia kemudian juga dimakruhkan untuk mengeraskan daripada suara di tempat yang sunnahnya pelan dan sebaliknya memelangkan suara di tempat yang disunnahkan untuk keras seperti misalkan imam membaca fatihah dengan keras pada sholat guhur asar dan sholat asar bacanya keras itu hukumnya makruh ya dan juga dimakruhkan imam sembahyang maghrib isyak subuh baca fatihahnya pelan gak kedengaran itu makruh dimakruhkan untuk mengeraskan suara di tempat yang sunnahnya pelan dan yang sunnahnya untuk keras dibacanya dibacanya pelan kemudian juga dimakruhkan sholat di tempat yang kotor seperti tempat orang buat masjid dalam tempat orang memotong daripada hewan kemudian di jalanan itu hukumnya makruh ganggu orang ya begitu juga si wadi si bat nil wadi di bawah lembah sedangkan kita ada kekhawatiran nanti datang banjir seperti itu ya nah itu makruh hukumnya kemudian di tempat ibadahnya orang-orang kafir baik orang yahudi ataupun masorani tempat ibadahnya orang-orang kafir sholat di istri itu hukumnya makruh atau di candi ya kemudian dimakruhkan juga fil makbarah di tempat kuburan ya di tempat kuburan itu hukumnya makruh dan tidak haram sah sholatnya dia kalau tidak tanahnya itu bercampur dengan najis yang bekas daripada tubuh daripada orang yang meninggal dunia walhammam di tempat sauna itu juga haram di tempat daripada apa namanya untak berdiam itu hukumnya makruh di atas ka'bah dan pakaian yang ada bergambar itu hukumnya hukumnya atau apapun yang dapat ya mencegah kehusuan orang yang kaosnya mentereng banget atau bajunya mentereng banget ada gambar-gambarnya pake gambar perempuan belakang perempuan belakangnya bajunya gambar begitu kita kan gak husu sholatnya yang poros aja kadang-kadang kita perhatiin garis-garis karena begitu apelagi yang bergambar gambar manusia atau pemandangan jangan kita pake daripada pakaian yang begitu kita pake juga itu hukumnya hukumnya makruh kemudian wa'indah ghalabatinom dan sholat dalam keadaan lagi mau ngantuk banget itu hukumnya hukumnya makruh yang demikian itu dia dimakruhkan dikatakan lifawatil khusyuk karena dapat menghilangkan khusyuk lagi dalam keadaan marah nih lagi panas banget yang orang nih sholat jangan dulu diam dulu kita kita diam dulu udah gak ada pikiran tersebut baru kita melaksanakan sholat karena yang demikian itu dia dapat menghilangkan daripada inti sari daripada sholatnya yaitu khusyuk khusyuk adalah sunnah yang paling aftal bahkan itu adalah inti sari daripada daripada sholat ruhus sholat katanya ruhnya sholat adalah adalah khusyuk nah itulah daripada terima kasih